Polda daerah Istibewa Yogyakarta mengungkap kasus korupsi di RSUD Wonosari Gunung Kidul yang melibatkan dua orang tersangka. Kasus itu sendiri terjadi pada periode 2009 hingga tahun 2012 yang lalu, serta menyebabkan kerugian negara sekurangnya Rp470 juta. Tidak pidana korupsi ini berawal dari terjadinya salah bayar atas uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di RSUD Wonosari. Karena ditepukan salah bayar, maka pada tahun 2015 tersangka 1II saat itu menjabat sebagai Direktur dan tersangka 2AS, saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Teknis memerintahkan kepada para penerima uang salah bayar yang keseluruhannya kemudian terkumpul sebesar lebih dari Rp646 juta. Dari uang yang terkumpul tersebut lebih dari Rp488 juta tidak dicatat dan dikembalikan ke kas rumah sakit. Namun digunakan untuk kepentingan pribadi mereka berdua. Untuk mengelabui, keduanya membuat huitansi palsu untuk berbagai kegiatan yang sebagian memang dilaksanakan, namun sebagian lainnya merupakan kegiatan fiktif yang sebenarnya hanya bernilai Rp230 juta. Penanganan kasus ini mendapat supervisi dari Komisi Pemberatasan Korupsi, dan dua tersangka tersebut ditagari dengan pemberkasan yang berbeda. Mereka secara sadar dengan menggunakan modus memasukkan seluruh kuitansi penggunaan uang, sehingga penggunaan-penggunaan tersebut ada yang bersifat fiktif dan juga ada yang memang dipergunakan. Dari hasil penghitungan kerugian negara, uang yang berhasil diselamatkan dalam proses pendidikan ini sebesar Rp470 juta.